Menurut laporan terbaru dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, kita hanya memiliki waktu 32 bulan kurang dari 3 tahun untuk bertindak bersama dalam membatasi pemanasan global. Sebelum tahun 2025, emisi gas rumah kaca akan mencapai puncaknya. Tentu saja ada banyak cara untuk mengatasi krisis pemanasan global ini. Di antaranya adalah perubahan pada pertanian, sistem pangan, dan pola makan individu, termasuk veganisme. Veganisme adalah topik yang memecah belah. Diajak oleh banyak orang, tapi juga dipuji sebagian penyelamat iklim oleh banyak orang lainnya. Orang-orang yang mengadopsi gaya hidup vegan memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Dan semakin banyak yang mengikutinya, semakin sedikit kita bergantung pada peternakan, sebuah industri yang terkenal dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Jika proporsi populasi yang cukup besar menjadi vegan, itu mungkin berdampak positif pada planet ini. Tetapi, dapatkah menyelesaikan masalah perubahan iklim? Jadi, apa itu veganisme? Dikutip dari IFL Science, veganisme adalah gaya hidup yang mengecualikan semua produk hewani, termasuk tidak makan daging, susu, dan telur. Beberapa laporan mengatakan ada 79 juta vegan di dunia. Di Amerika Serikat, pada 2019, dilaporkan ada 9,7 juta orang vegan, yang merupakan peningkatan 30 kali lipat hanya dalam 15 tahun. Ketika jumlah vegan terus meningkat, apa artinya ini bagi lingkungan? Untuk menjawab ini sepenuhnya, pertama-tama kita harus mempertimbangkan dampak pertanian itu sendiri terhadap planet ini. Menurut laporan terbaru IPCC, pertanian dan penggunaan lahan lainnya adalah penyebab utama ketiga emisi gas rumah kaca di belakang sektor energi dan industri. Penggunaan lahan, termasuk pertanian, bertanggung jawab atas 13% karbon dioksida, 44% metana, dan 82% emisi nitrooksida antara 2007 dan 2016. Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, memperkirakan bahwa peternakan bertanggung jawab atas 14,5% dari semua emisi gas rumah kaca atau sekitar 7,1 miliar ton karbon dioksida per tahun. Sementara, studi lain menemukan bahwa daging menyumbang hampir 60% emisi gas rumah kaca global dari produksi pangan. Selain berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, peternakan sering disertai dengan deforestasi skala besar, membutuhkan banyak air, pupuk, dan penggunaan lahan, serta menghasilkan banyak limbah, yang semuanya berkontribusi pada dampak negatif lingkungan. Ada banyak penelitian di luar sana yang dimaksudkan untuk menentukan dampak veganisme terhadap lingkungan, dan hasilnya seringkali bertentangan. Tapi, satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa makanan abadi membuat dampak lingkungan yang lebih kecil daripada makanan hewan. Veganisme adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengurangi jejak karbon pribadi seseorang, kata Marco Springman, peneliti senior tentang keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari Nafield Department of Population Health di University of Oxford. Satu studi baru-baru ini menyarankan bahwa jika semua orang di dunia menjadi vegan dan praktik peternakan dihentikan, gas rumah kaca akan stabil selama 30 tahun. Ada banyak penelitian lain yang mengklaim temuan serupa, yakni transisi global ke pola makan vegan dapat mengurangi emisi terkait makanan hingga 70%. Pada tahun 2050, perubahan kegaya hidup vegan seharusnya bisa membebaskan jutaan kilometer persegi tanah dan memangkas emisi karbon dioksida sebesar 8 miliar ton per tahun. Sementara itu, makan daging atau makanan laut hanya sebulan sekali dapat mengurangi emisi hingga hampir 6 miliar ton per tahun dan pola makan fleksi tarian, menggantikan 3 per 4 konsumsi daging dan susu dengan alternatif nabati dapat menghemat emisi lebih dari 5 miliar ton. Tentu saja, tidak mungkin seluruh populasi dunia akan beralih menjadi vegan namun, kata IPCC, setiap hal kecil membantu dalam hal membuat pilihan makanan yang lebih berkelanjutan. Gaya hidup vegan bukanlah peluru ajaib untuk masalah perubahan iklim tetapi, itu bisa memberikan kontribusi besar.